yang memberi mampaat, yang memberi mudarat itu hanya khusus untuk Tuhan kalau kita ada meyakini selain Tuhan bisa beri mampaat, bisa memberi mudarat itu kita berarti me-etikatkan kehususan Tuhan kepada makhluk itu sirik memanggil selain Allah misalnya, Ya Rasulullah tolong Ya Rasulullah apalang kita kehandaki kita panggil Ya Rasulullah atau kita panggil Ya Waliullah Ya Waliullah Ya Waliullah atau Ya Awliya Allah misalnya, apa hukumnya itu Ya Juzunida Uhu boleh memanggil itu boleh memanggil Ya Rasulullah misalnya, Ya Rasulullah menghadapi perkara-perkara sulit perkara-perkara penting Ya Rasulullah itu boleh sama ada dia masih hidup yang dipanggil itu atau sudah mayyit agar dihadapkan kepada Allah pada perkara dia itu kesepakatan para ulama dan para imam-imam yang terkemuka sepakat boleh kita sakit apa misalnya kepala sakit Ya Rasulullah Wai Rasulullah kepala ulang sakit boleh atau ya awliya Allah wai para wali Allah ulang sakit ini misalnya minta kesembuhan dipanggillah dipanggillah Rasulullah dipanggillah para wali-wali Allah itu boleh sepakat para ulama itu boleh tidak ada satu orang pun para ulama para imam-imam terkemuka yang mengatakan makruh tidak ada yang mengatakan makruh tidak ada yang mengatakan makruh tidak ada yang mengatakan makruh apalagi mengatakan sirik dan haram tidak ada orang mengatakan itu sirik kita bisa kesakitannya Rasulullah kurang sakit sirik lah itu tidak ada yang mengatakan sirik atau haram makroh pun gak dada jadi boleh kita panggil untuk kita hadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita memanggil tadi dianggap satu ibadah kita misalnya Rasulullah ulun sakit apakah kita itu berarti beribadah kepada Rasulullah apakah itu dianggap satu ibadah kepada Rasulullah berkata para ulama memanggil tadi itu karena termasuk jenis ibadah ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah kalau kita ibadah kepada selain Allah itu musyrik ibadah hanya untuk Allah itu hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah itu hanya kepada engkau memanggil-manggil Rasulullah memanggil-manggil para wali Allah itu bukan termasuk beribadah kepada mereka bukan beribadah kepada mereka makanya boleh kecuali bila meyakini orang yang memanggil itu bahwa yang dipanggilnya itu bersendiri bisa memberi manfaat dan mubarak nah itu itu sirik kita panggil ya Rasulullah mulung susah misalnya kita menganggap Rasulullah itu bisa memberi manfaat dengan kita bisa memberi mubarak nah itu sirik itu bujur tidak boleh itu kita panggil ya wali Allah atau para awliya tolong pang tolong pang aku dalam susah boleh tapi bila kita menganggap bahwa mereka itu bersendiri bisa menolong kita nah itu musrik itu sirik atau yang kita panggil ini bisa meneruskan kehendaknya beserta Allah ini sirik namanya sirik yang memberi yang memberi mudarat itu hanya khusus untuk Tuhan kalau kita ada meyakini selain Tuhan bisa beri mudarat itu kita berarti meyetikatkan kehususan Tuhan kepada makhluk itu sirik jangan lupa tolong subscribe like and share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati